Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung melakukan pengecekan isi box surat suara serta lipatan surat suara di salah satu gudang logistik pemilu di kawasan Kampung Sawah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pengecekan dilakukan guna mengecek kualitas serta lipatan dari surat suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mulai melakukan pengecekan terhadap logistik pemilu yang digunakan untuk merayakan Pesta Demokrasi 2019. Salah satunya melakukan pengecekan isi box surat suara serta lipatan surat suara di salah satu gudang logistik pemilu di wilayah Kampung Sawah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pengecekan yang dihadiri pihak kepolisian serta bawah slu digunakan guna mengecek kualitas serta status pelipatan surat suara. Sehingga apabila ditemukan surat suara yang rusak, dapat segera dilaporkan ke KPU Pusat dan segera diganti dengan surat suara yang baru. Pada wartawan semua, jadi hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan kegiatan sorti lipat surat suara. Jadi perlu diketahui bahwa pada kegiatan sorti lipat suara itu kan ada kegiatan persiapan, ada kegiatan pelaksanaan. Nah kegiatan persiapan itu misalnya dari mulai penyisunan SOP, kemudian rapat koordinasi, rapat koordinasi, itu termasuk kegiatan rapat persiapan. Nah termasuk hari ini yaitu pembukaan sekaligus pengecekan ketepatan isi bok dan mengecek status lipatan surat suara. Petugas juga memasang polis lain di sekitar bok surat suara untuk menjaga keamanan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga kini, KPU Kabupaten Bandung belum menerima semua logistik pemilu yang digunakan untuk merayakan Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang. Di antaranya daftar pasangan calon, formulir, dan buku paduan tata cara pencoblosan. Rezitya Prasaja, Bandung TV